Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konten David Yaks Youtube Channel kali ini Kita akan mempelajari teori belajar kognitif Ini bisa membantu bagi para guru yang sedang mengikuti kegiatan PPG ya Oke, mulai dari pengertian Teori kognitif itu adalah belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi Dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati Teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar Jadi proses lebih penting daripada hasil belajar yang cuma berupa nilai ya Tiga ahli teori kognitif yang terkenal diantaranya adalah Piguet, Brunner, Hausubel Menurut Piguet, ada empat tahap-tahap perkembangan teori kognitif Yang pertama adalah tahap sensori motor Yang kedua tahap pra-operasional Yang ketiga tahap konkret operasional Dan yang keempat tahap formal operasional Nah, kita bahas yang pertama Yang pertama adalah tahap sensori motor Itu dia pada umur 0-2 tahun Di sini kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana Kemudian tahap pre-operasional Itu pada umur 2-7 tahun Mulai menggunakan simbol atau bahasa tanda Jadi pada anak-anak yang pada umur ini Misalnya kita kenal kalau anak TK Misalnya guru memberikan penilaian Misalnya di tangannya diberi dengan cap bintang Jadi menggunakan simbol Seperti itu Jadi belum bisa berupa angka Yang ketiga adalah tahap konkret operasional Ini untuk anak umur 7-11 tahun Di mana anak mulai menggunakan aturan yang jelas dan logis Jadi dia sudah memahami Apa yang diberikan oleh gurunya Jadi karena secara logis Jadi kita harus menerangkannya secara jelas dan logis Kemudian tahap berikutnya Tahap formal operasional Ini pada umur 11-15 tahun Ini umur yang masih prar maja Mungkin sudah mulai puber ya Anak sudah mulai mampu berpikir secara abstrak dan logis Oke yang Kemudian menurut Brunner Ada 3 Jadi kalau piget tadi ada 4 Kalau Brunner ada 3 tahap Tahap inaktif Tahap ikonik Dan tahap simbolik Tahap inaktif itu umur 0-2 tahun Di mana anak masih memahami lingkungannya Jadi mungkin lingkungan keluarga Jadi dia mengenali ayahnya Ibunya gitu Kemudian yang kedua Tahap ikonik Umur 2-4 tahun Itu informasi yang dibawa oleh anak Melalui gambar Jadi kalau menidik anak pada usia 2-4 tahun ini Atau pada tahap ikonik ini Kita menggunakan gambar-gambar Misalnya diajari Misalnya ada gambar jerapah Diperlihatkan gambarnya saja gitu Jadi informasi yang akan diterima anak Itu bisa Dengan mengenali lewat gambar Oke yang berikutnya adalah tahap simbolik Umur 5-7 tahun itu logika matematika Itu memegang peranan penting Jadi mungkin pada umur 5-7 tahun ini Sudah bisa kita beri dia Mungkin kayak perhitungan-perhitungan sederhana Seperti itu Dan menurut Ausubel Itu teori kognitif adalah Proses belajar terjadi Jika seseorang mampu Mengasimilasikan Pengetahuan yang dimilikinya Dengan pengetahuan yang baru Nah demikianlah Pembahasan kita tentang Teori kognitif Terima kasih telah menonton David Yafis Youtube Channel Wassalam Wassalam Terima kasih telah menonton